Kitab Keluaran, Pasal 19 Bangsa Israel di kaki gunung Sinai Bangsa Israel tiba di padang gunung Sinai, tiga bulan setelah mereka meninggalkan Mesir. Sesudah mereka membongkar perkemahan di Rafidim, mereka tiba di kaki gunung Sinai dan mendirikan kemah di situ. Musa menaiki gunung itu untuk bertemu dengan Allah. Dan dari gunung itu, Allah berseru kepadanya. Berikan petunjuk-petunjuk ini kepada bangsa Israel. Katakan kepada mereka demikian. Kamu sudah melihat apa yang kulakukan terhadap bangsa Mesir, dan bagaimana aku sudah membawa kamu kepadaku, seakan-akan dengan sayap burung Raja Wali. Kalau kamu mau menaati aku dan mematuhi syarat perjanjianku dengan kamu, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari antara semua bangsa di bumi. Karena seluruh bumi ini milikku, dan kamu akan menjadi imam-imam rajani bagi Allah, suatu bangsa yang kudus. Demikianlah harus kau katakan kepada orang Israel. Musa turun dari gunung itu dan mengumpulkan semua pemimpin bangsa Israel. Lalu ia memberitahu mereka apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Semua orang itu menjawab dengan serentak. Kami mau melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Musa menyampaikan kepada Tuhan jawaban bangsa itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Aku akan datang kepadamu dalam awan yang gelap supaya bangsa itu juga dapat mendengar aku pada waktu aku berbicara dengan engkau, sehingga mereka akan selalu percaya kepadamu. Sekarang turunlah dan aturlah agar bangsa itu siap menyambut kedatanganku. Kuduskanlah mereka pada hari ini dan esok hari, dan suruhlah mereka mencuci pakaian mereka. Lusa aku akan turun ke atas gunung Sinai di hadapan mata bangsa itu. Pasanglah suatu batas sekeliling gunung ini dan jangan ada yang melanggar batas itu. Katakan kepada mereka demikian. Hati-hati, janganlah menaiki gunung ini atau menyentuh batas-batasnya. Siapapun yang melanggar perintah ini harus mati. Kalau ada yang meletakkan tangan ke atasnya, ia harus dilempari batu atau dipanahi sampai mati. Manusia maupun binatang. Berdirilah sejauh mungkin dari gunung itu, sampai kamu mendengar bunyi yang panjang, yaitu tiupan tanduk domba. Pada waktu itu, barulah kamu boleh berkumpul pada kaki gunung itu. Musa turun menemui bangsa itu dan menguduskan mereka, dan mereka mencuci pakaian mereka. Ia berkata kepada mereka, bersiap-siaplah untuk menyambut kedatangan Allah dua hari lagi, dan janganlah bersetubuh dengan istrimu. Pada pagi hari yang ketiga, terjadilah guntur yang dahsyat disertai kilat sabung-menyabung, dan sebuah awan yang tebal turun ke atas gunung. Lalu terdengarlah satu bunyi tiupan tanduk domba yang panjang dan nyaring, sehingga seluruh bangsa itu gemetar. Musa memimpin mereka keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan mereka berdiri pada kaki gunung. Seluruh gunung sinai tertutup asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asap itu membubung tinggi ke langit seperti dari sebuah tongko, dan seluruh gunung itu bergoncang seperti ada gempa yang dahsyat. Allah menjawab Musa dari gunung. Sementara bunyi sangka kala itu makin keras, Musa berbicara dan Allah menjawab dengan suara seperti guntur. Demikianlah Tuhan turun ke atas gunung sinai dan memanggil Musa naik ke puncak gunung itu, dan Musa naik kepada Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah kembali dan peringatkan bangsa itu agar mereka tidak melanggar batas-batas yang sudah dipasang. Mereka tidak boleh naik ke sini untuk mencoba melihat Tuhan, karena mereka pasti akan mati. Juga para imam yang bertugas harus menguduskan diri supaya jangan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang itu tidak mungkin naik ke atas gunung ini, kata Musa. Engkau telah melarang mereka. Engkau telah menyuruh hamba memasang batas-batas di sekeliling gunung dan mengumumkan agar mereka tidak melanggarnya. Karena di dalam batas-batas itulah tempat kudus yang disediakan bagi Allah. Tetapi Tuhan berfirman, turunlah segera, kemudian naik kembali dan bawalah Harun. Jangan biarkan imam-imam serta bangsa itu melanggar batas-batas itu untuk mencoba naik ke sini. Sebab kalau sampai terjadi yang demikian, maka aku akan membinasakan mereka. Musa pun turunlah kepada bangsa Israel dan memberitahu mereka apa yang telah difirmankan Allah itu.